Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di akmat al-youtube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di akmat al-youtube channel kali ini, di video kali ini saya akan mencoba menghidupkan kembali tip kompo jadul milik almarhumah ibu saya ini sudah lama karena dihidupin dari semenjak ibu saya sakit sampai ibu saya tidak ada ini saya akan mencoba menghidupkan kembali dan juga akan saya bikin untuk penambahan jalur auknya, ini sedikit saya bersihkan dulu karena kotor ya, namanya juga tidak pernah dipakai tidak pernah dinyalain sama sekali nah ini seperti ini kondisinya, nah ini ada satu potensi equalizer yang patah nanti sebelum kita pasang input kita akan ganti potensi equalizer ini yang patah dulu ya mudah-mudahan di toko elektronik dekat rumah saya ada karena memang toko elektronik yang paling dekat dari rumah saya cuma daerah rungkut rungkut kali rungkut kalau tidak salah saya tidak lupa dengan alamatnya yang jelas daerah rungkut karena kalau kita cari di Genteng juga tidak mungkin karena BPKM darurat disana tutup saya dapat info dari tanggal 3 sampai tanggal 20 tutup pasar Windeng jadi kita akan coba buka kita akan coba lepas dulu untuk contohnya kita akan belikan di rungkut ini posisinya masih hujan nah itu masih hujan nah ini nanti kita akan yang penting kita akan lepas dulu nanti sambil nunggu hujannya reda kalau hujannya reda baru kita pergi kita ke elektronik dekat rungkut nah seperti apa seperti apa nah ini kita akan buka dulu untuk tempatnya ini potensi kita akan buka dulu terus ikutin video kali ini mohon maaf loh tadi saya lupa ini sebelum saya bongkar saya coba dulu apakah ini radio-nya masih fungsi masih fungsi semua nah ini pertama ini colokannya kita colokin disini eh jatuh tidak apa-apa lah kita colokin disini sama disini oh iya colokannya di bawah ini apakah masih nyala uh ternyata masih nyala ini karena lama gak dinyalain potensinya banyak yang keras macet nanti juga kita akan lumah sih ini juga agak potensi enak seperti ini suaranya loh sebenarnya suaranya enak ini karena kurang perawatan agak jadinya kayak gini nah silahkan bersihkan dulu sis berapa kita akan buka dulu ikutin terus video kali ini ini bagian equalizer bagian kontrolnya tadi yang kita lepas nah ini potensinya yang kita lepas nah ini bekasnya kotor sekali nanti kita bersihkan dulu sebelum kita pasang lagi sudah bergerak karena saking lamanya bawahnya nah ini potensi yang patah tadi nah seperti ini potensinya nanti kita akan belikan di toko elektronik apakah ada ya yang di dekat rumah saya ya mudah-mudahan aja bismillah mudah-mudahan ada potensi seperti ini karena kalau diganti potensi lain belum tentu cocok nah seperti apa nanti terus video-video kali ini kurang lebih seperti ini lor setelah penggantiannya nah ini emang bener cari potensi model gini ini gampang-gampang susah nah ini ketemunya sebenarnya sih yang lama ukurannya 100 kg tapi karena sudah langka barengnya adanya cuma 50 kg gak apa-apalah kita kasi 50 kg yang penting model dan ukurannya sama ukuran maksudnya dimensinya nah nanti ini ini sudah selesai tinggal kita bersihkan sedikit habis itu kita pasang kembali di tip kumpulnya nah ini gak bersih-bersih banget gak apa-apa lah memang medannya untuk membersihkan sulit karena saya gak punya kuas khusus adanya cuma sikat gigi bekas ya gak apa-apa lah yang penting gak terlihat jelek-jelek banget nah ini sudah saya ganti tinggal kita pasang di kumpulnya ini yang tadi tinggal kita pasang setelah kita pasang nanti kita akan coba dulu apakah ini sudah berfungsi normal kalau berfungsi lama nanti tinggal kita bikinkan jalur auknya oke simak dulu video kali ini ini kalau tadi yang kita jabut nah mesinnya kurang lebih seperti ini ini mesin tune kontrolnya nah seperti ini dia nah ini seperti ini tinggal kita sambungkan lagi nah ini tadi aman nanti nah ini jalur in-off dari equalizer nya terus ini ini kabel strum nya kabel tegangan equalizer nya nah ini kita sambung karena model nya dia soketan bagaimana equalizer nya nah ini nah ini nah seperti ini kan soketnya nanti masuk soket besar nah ini soket kecil untuk tegangannya mungkin nah seperti apa terus ikut juga kali ini ini sudah tersambung lho semua nah ini mulai kabel nah itu kabel tegangannya mungkin gak nyala ini kabel in dan out nya sudah tersambung semua disitu nah ini tinggal kita baut kita cari bautnya disini bautnya kalau gak salah kecil dua ini ini bautnya kita baut dulu disini bautnya cuma dua ternyata maaf sedikit goyang karena ini posisi bautnya gak susah malah nah ini kita pakai open-open open-open saja karena memang yang ada cuma open-open 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 nah ini sudah selesai tinggal kita coba mana tadi colokannya ini colokannya kalau kita coba tadi sudah saya kasih tambahin lagi nah ini ini tinggal kita tancapkan di belakang aku mencari aku mencari aku mencari aku mencari aku mencari aku mencari dulu selesai Terbentang Janji yang bertanggung Bacos Terima kasih 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 Terima kasih